Mas? Bidadari di kaca spion motor? Eh, kamu tau nggak? Sekarang dia adalah pacar aku dan mau aku nikahin. Bentar, bentar, bentar. Apaan sih? Mas itu tau sopan santun nggak sih? Orang lagi ngomong main dipotong-potong aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan uang kecil-kecil buat kembalian. Sepertinya aku udah siapin uang kecil. Nanti hasilnya akan kuberikan sama bapak-bapak itu. Padahal sudah aku mau kasih uang besar. Tapi bapak itu nggak mau. Malahan dia bingung siapa yang mau jagain parkir. Katanya sih tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Padahal aku sudah mau tanggung jawab. Mau memberikan uang. Dan juga biaya rumah sakit aku tanggung. Apa mungkin tanggung jawab untuk jagain parkiran di depan masjid ini ya? Yang bapak itu maksud. Ya nggak apa-apa. Tapi aku jam 1 harus tinggal ke parkiran ini dulu. Oke lah. Nggak masalah. Sampai bapak itu pulih beneran. Aku harus jaga tempat ini. Oke. Sampai jumpa. Ini motor pasti yang punya cewek. Soalnya ada sapu tangannya. Numpang kaca dulu lah. Aduh. Kenapa bukan Pak Amin sih? Ini jerawat merusak pemandangan ini. Mas? Bidadari di kaca spion motor. Iya mbak. Ada yang bisa saya bantu. Mau ambil motor atau yang mana? Nggak. Nggak mau ambil motor. Terus? Mas tukang parkir yang baru di sini. Iya mbak. Mbak mau diparkirin? Silahkan di sini. Diparkirin? Maksud saya gini mbak. Mbak bawa motor. Mau saya parkirkan gitu. Motornya. Mas. Iya. Mas. Emang Mas lihat dari tadi saya bawa motor. Nggak ada kan? Saya ini mau nanya. Oh. Mas tukang parkir yang baru ya. Emangnya Pak Amin kemana? Iya. Saya tukang parkir baru. Pak Amin? Iya. Pak Amin lagi nggak enak badan. Lagi sakit dianya. Sakit apa? Setahu aku Pak Amin itu orangnya tuh sehat. Semangat banget kalau kerja. Mantu menan sakit Pak Amin. Tiga hari yang lalu. Pak Amin itu kena musibah. Jadi ya. Beliau sekarang saya gantikan sementara di sini. Jagain motor-motor. Motor-motor orang yang lagi pergi masjid. Musibah? Pak Amin kena musibah apa mas? Dia nggak sengaja keserempet. Hah? Mobil. Keserempet mobil mas? Iya. Terus yang nyerempet nggak mau tanggung jawab? Hah? Ya ampun ya Allah. Orangnya itu. Orang sebaik Pak Amin. Kenapa harus dapat musibah seperti ini sih? Wah bener-bener ya yang ngerempet Pak Amin itu ya. Nggak tahu kasian Pak Amin itu tuh langpung keluarga satu-satunya. Pak Amin itu kalau kerja tuh Mas. Ya Allah Mas. Semangat banget. Apalagi Pak Amin itu. Meskipun pekerjanya cuma sebagai seorang tukang parkir. Tapi Pak Amin itu selalu bersyukur. Aku tuh salat banget sama Pak Amin. Ya Allah. Aku harus jenguk ke rumah Pak Amin nih. Mas. Mas tahu nggak siapa yang nyerempet? Tahu sih mbak. Tahu mbak. Tapi buat apa sih mbak? Tahu yang nyerempet itu siapa? Siapa yang nyerempet siapa? Kasih tahu dong mas. Orangnya orang jauh bukan orang sini kok mbak. Iya tapi meskipun orang jauh tanggung jawab. Mas tahu nggak Pak Amin itu udah seperti bapak aku sendiri. Pak Amin itu baik banget sama aku ya Allah. Aku itu nggak rela ya kalau sampai Pak Amin kenapa-napa. Dan orang yang nyerempet itu nggak mau tanggung jawab. Oh nggak usah cewek mbak. Saya sudah denger kok. Iya tapi. Nggak usah tapi-tapian mbak. Aku ini khawatir sama. Iya saya tahu mbak khawatir. Ya tapi nggak usah berlebihan seperti itu. Aku itu nggak berlebihan mas. Aku itu cuma nggak mau ya sampai Pak Amin itu kenapa. Iya mbak. Saya tahu mbak. Orangnya sudah mau bertanggung jawab waktu itu. Mas tapi setahu saya uang yang udah diberikan sama Pak Amin ditolak. Mas itu ngeselin banget sih. Dari tadi itu saya masih belum selesai ngomong. Gimana sih mas? Kalau ada orang ngomong itu jangan di stop. Itu namanya nggak sopan. Mas itu tahu sopan santun nggak sih? Orang lagi ngomong main dipotong-potong aja. Mbak jangan maju-maju mbak. Saya jadi gemetaran mbak. Lebih baik mbak berdiri di sini aja ya. Saya jelaskan baik-baik. Waktu itu. Tiga hari yang lalu. Kejadian itu kejadian yang tidak ada di sengaja. Waktu itu Pak Amin berlari-lari. Menyeberang jalan. Itu tidak melihat kanan-kiri. Ternyata waktu itu Pak Amin menyelamatkan anak kucing. Dan pengendara mobil itu tidak tahu. Jadi ya kejadian lah Pak Amin itu kena serempet. Nah setelah itu. Yang punya mobil itu tidak lari dari tanggung jawab atau meninggalkan Pak Amin yang sedang terjatuh itu. Dia membawa Pak Amin ke rumah sakit. Dan terus pembawa mobil itu mau memberi uang sebesar 10 juta untuk biaya berobatnya sampai dia sembuh. Nah nanti semisal kurang. Orang itu sudah bilang akan ditambahin lagi. Jadi ceritanya seperti itu. Tapi Pak Amin menolak uang itu semua. Terus... Kok Mas bisa tahu sih? Kenapa bisa tahu sedetail itu? Jawab Mas! Dari tadi mencoba banyak juga. Mau jawab-jawab. Yang penting Pak Amin nggak apa-apa. Oh iya. Aku boleh tahu nggak nama kamu. Sekedar nama teman. Nama aku Putri. Biasanya aku bantuin Pak Amin jaga parkiran di sini. Putri. Nama yang indah. Aku Ferry. Nggak mau dilepas. Mau sampai kapan dia pegang? Oh iya. Maaf. Jadi sering bantuin Pak Amin ya jaga parkiran di sini. Iya. Kalau gitu mau bantuin saya. Baru gue bukan Pak Amin yang jaga parkiran sekarang. Aku mau pergi aja deh. Eh. Tunggu dulu. Oh maaf ya. Narikku renjengan. Aduh. Kamu nggak bakalan? Sakit lagi. Ya maaf. Terpaksa barusan. Semisal aku nggak sigap. Mungkin kamu udah jatuh ke bawah. Lebih sakit. Ya kamu lagi ngapain pakai acara narik-narik aku? Aku mau pergi. Ya nggak adil kan. Kamu waktu Pak Amin jaga kamu ikut nemenin. Waktu aku jaga kamu nggak nemenin. Lah. Siapa kamu? Aku nemenin Pak Amin karena Pak Amin itu udah aku anggap sebagai bapak aku sendiri. Jadinya wajar dong. Ya. Anggap aja aku suami kamu. Gampang kan simple. Ngomong apa? Ngomong apa? Kurang kenceng barusan ngomongnya. Nggak dengar. Ngomong apa barusan? Salah ngomong. Anggap aja suami kamu. Kenal aja nggak. Udah seenaknya ngomong anggap aja suami kamu. Anggap aja suami kamu. Kita itu baru kenal. Aku kesini tuh lagi nyariin Pak Amin. Kalau Pak Aminnya nggak ada ya udah aku mau pulang. Ya bukan gitu lah. Aku kan juga ingin ditemenin juga. Dari kata-kata kamu katanya sering nemenin Pak Amin disini. Ya jadinya aku ingin ditemenin juga sama kamu. Kalau kamu itu mau ditemenin kamu cari yang lain. Aku tuh nggak kenal sama kamu. Aku tuh males ngomong sama orang yang nggak aku kenal. Nanti takutnya aku itu diapapain sama kamu. Emang aku ada tampang penjahat gitu. Ya enggak sih. Terus gimana? Aku mau pergi atau aku ada disini? Terserah kamu. Kan aku maunya kamu disini. Aku mau pergi tapi sama kamu nggak boleh. Gimana sih? Aku tanya jawabannya terserah. Kayak cewek aja ditanyain terserah. Aku udah bilang. Aku maunya kamu ada disini. Nemenin aku jaga parkiran. Yaudah deh yaudah. Aku mau nemenin kamu disini. Itu karena aku mau ngebantu Pak Amin ya. Bukan karena aku mau nemenin kamu. Ingat itu. Jangan ikhlas bantu orang. Iya aku ikhlas. Tapi marah-marah kayak gitu nggak ikhlas. Mau dibantuin nggak? Iya bantuin. Bantuin. Ngomong aja dari tadi. Jadi cewek galaklah amat ya. Tapi aku suka. Sudah cantik. Si ngapain? Kamu jaga parkiran apa nggak? Iya aku jagain parkiran ya. Aku jaga yang datang dari situ. Kamu di sebelah sini. Yaudah deh terserah kamu. Lebih cantik kalau dia marah-marah. Sepertinya cocok nih. Jadi calon istri aku. Oke. Ngapain disitu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngapain disitu? Gak apa-apain. Emang nggak boleh duduk-duduk disini. Ya duduk itu yang benar. Yaudah aku duduk yang benar. Nih. Gak benar kan? Masih salah lagi. Selin ya. Aduh. Mana perut lapar. Rokok abis. Minuman abis. Semuanya abis. Hidup kok gini amat. Ah. Mending aku ke tukang parkir itu. Siapa tahu. Aku dikasih uang lebih banyak dari kemarin-kemarinnya. Tunggu aja kamu tukang parkir. Nih. Preman terkuat nih. Akan datang. Mas. Aku mau ke kamar mandi dulu ya. Iya. Aku mau ke kamar mandi. Iya. Iya. Awas. Jangan kemana-mana. Tapi dia manis juga ya. Eh. Ngapain aku ini kan motor. Udah. Mungkin bukan hari Jumat. Pasti kalau hari Jumat pasti rame nanti. Hei. Hei. Kok kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Tuh. Kok balik nanya? Aku harus tanya kepada siapa. Terus aku mau nanya sama siapa. Hah? Udah, udah, udah. Mana Pak Amir? Pak Amir? Siapa Pak Amir? Pak Amir itu sering bayar jatah kepada saya. Yang tua peot itu. Pak Amir? Tukang parkir. Oh Pak Amir maksud kamu gitu. Hah? Bodoh amat. Pak Amir, Pak Amin, Pak Samin, Pak Somin. Terus, jika ada Pak Amin di sini, kamu mau apa? Pakai kacamata. Aku juga bisa. Lebih gantengkan aku. Minta uang dong. Kamu jangan lihat aku seperti itu. Kamu mau minta uang sama aku? Bukan cuma badanmu yang besar. Mana besar? Aduh. Kenapa kamu? Encok saya kumat, Pak. Tolong serahin uang Bapak. Saya lapar, Pak. Kamu sakit encok? Minta uang saya karena lapar. Kalau kamu lapar, kerja cari uang. Bukan minta-minta. Tapi di sini itu, tukang parkir di sini itu, sering bayar uang kepada preman di sini. Terus, aku harus kasih uang sama kamu gitu. Enak aja kamu. Gak kerja, mau minta uang saya enaknya gitu. Jadi kamu gak mau ngasih uang sama saya? Enggak. Mentang-mentang badan kamu ketar. Badan saya kecil. Jelas. Kamu kan ngendalin badan kamu bertato. Badanmu yang besar untuk nakut-nakutin yang lain, kan? Kamu takut, kan? Heh. Aku berpikir, kita sama-sama makan nasi. Kita sama-sama tidur. Jika kamu bisa makan batu, beling, ataupun besi, baru aku takut sama kamu. Eh, memang mulu. Aku ini kuda lumping. Yang bisa makan apapun. Heh. Kamu itu harus sadar diri. Sadar dong. Ini preman nih. Preman nih. Preman cap apaan kayak kamu itu? Loh. Gak percaya kalau aku preman kamu. Iya. Aku panggil nih. Anak buah aku semua nih. Ada 75 orang nih. Panggil aja. Aku bisa sewa seribu orang untuk memukul kamu. Gak percaya kamu. Keliatannya orang ini tidak bisa diremehkan. Heh. Eh, bro. Bukan gitu, mah. Seperti ini, mas. Kita kan sama-sama kerja di jalan. Seperti itu, mas. Jadi kita bagi-bagi rejeki lah, mas. Mas kan punya rejeki. Saya hari ini sekarang gak ada rejeki sama sekali, mas. Enak aja. Kamu gak kerja, tapi mau uang. Kerjalah biar dapat uang. Kamu mau ini? Hah? Mau ini? Mau, mas. Nih. Rp1.000, mas. Iya. Minta berapa kamu? Ini masih belum bisa dibelikan kopi, mas. Oh, yaudah. Kalau gak mau. Nih, Mas. Rp2.000, mas. Oh, gak bisa. kalau kamu bisa ambil ini disini, baru ambil hit ayo ayo, gitu lah mas, saya gak nyampe mas aduh yang treweb datang mas saya pergi dulu ya mas eh, eh mau kemana kamu gimana kabur-kaburan wah hebat preh mana aja lari terbirit-birit karena kedatangan kamu, kamu diapain sama dia aku dimintain uang sama dia dasar ya preman tengil, gak berubah-ubah dari dulu, oh kamu kenal oh pantasan dia itu kabur ngeliat kamu katanya kamu si paling trewet makanya dia lari langsung betul betul ngomong apa barusan ngomel eh ngomelin aku aku nyampein kata-kata yang tadi itu yang minta uang sama aku katanya kamu trewet dia itu preman tengil disini jadi aku udah hafal banget sama dia kenapa dia tadi lari ketemu sama aku karena dia itu udah kapok aku omelin terus kamu mau aku omelin terus ya jangan deket-deket juga kok jantungku seperti rasanya gunung yang sudah mau meletus takdik duksa seperti angin yang berkemus kencang pada hari ini kok mana jadi berpuisi sih eh 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 sini 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 mau kemana gak kemana-mana aku cuma ingin duduk jagain parkiran ini kenapa dari tadi cuma dua motor ini aja yang parkir yang mana tau yaudah kalau gitu aku pergi dulu aku masih ada kepentingan nanti aku balik lagi kesini kamu hati-hati ya disini assalamualaikum waalaikumsalam eh sini sini mbak yaudah biar saya yang benerin yaudah mbak turun aja suara siapa ya kayak gak asik bentar-bentar deh eh mas mas telah parkirin motor saya ya oh iya mbak iya iya saya parkirin kok tenang aja tadi suaranya gak kayak gitu ya mas kau berubah oh saya lagi flumbak coba coba saya lagi flumbak biar saya parkirin ya eh ya mbak feri-feri siapa ya jangan mbak saya lagi flu nanti nular sama mbak lepas aku bilang lepas loh mbak gak boleh memaksa seperti itu mbak yaudah mbak mau ke dalam masjid kan astaga bener-bener aku gak salah aku tadi tau persis kok kalau itu suaranya feri aku gak asing kamu ini siapa sih ya mungkin mbak salah orang di dunia ini ada tujuh orang yang sangat mirip rupanya mbak walaupun bukan kembar udah mbak kalau mbak mau sholat silahkan mbak silahkan masuk aduh aduh kok bisa dia ada disini siapa nah tuh kan keluar lagi suara aslinya suara apa mbak 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 kita bertemu kita bertemu kamu selalu cari masalah selalu berdebat dengan aku hihihi apa nih namanya jukir juru parkir udah gak usah disebutin semua orang tau jukir itu apa semua orang tau profesi jukir itu gak seberapa dengan profesi yang udah ada di kantoran dan dari semua mantan-mantan aku profesi kamu yang paling jelek kamu selain berprofesi jukir kamu gak punya profesi kerjaan lain ya iya aku amit-amit deh ya ketemu kamu disini dengan profesi kamu yang udah jadi juru parkir terus parkirin motor-motor orang kayak gini ya gak apa-apa yang penting halal yang penting gak mencuri gak seperti kamu kamu mendekatilah aku dulu cuma kamu ingin mendapatkan uang aku kan iya jelas dong iya iya itu bukan uang yang emak itu uang hasil menipu aku iya karena aku menipu cowok-cowok yang kaya itu semua demi apa demi kehidupan aku eh gak boleh deket-deket di motor aku di motor mahal silahkan feri tungguin dong apalagi Vin apalagi kamu mau apa aku mau kamu itu parkirin motor aku serapi mungkin dan terus dengerin gue loh bersihin motor aku yang kotor-kotor itu dibersihkan aku disini tukang parkir bukan cleaning service ataupun cucian motor ngerti? gak apa-apa nanti aku kasih uang lebih sama kamu gimana? gak perlu gak perlu uang kamu aku gak butuh apa-apaan sih? memang ya memang kalau mantan gak tahu bersyukur itu kayak kamu contohnya eh aku tak ngomong ya kok malah duduk-duduk santai kayak gini sih? feri 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 dengerin aku kok malah tidur sih? mau aku ambil uangnya? mau ngapain kamu? uang receh seperti ini masih mau kamu ambil nah wah dasar gak punya otak kamu ini ya kalau soal uang kamu itu gak ada tandingannya disini sakit tau ya berdiri salah siapa mau ngambil uang aku? berdiri aku bilang berdiri kamu mau ngapain sih Vin? cari anak kecil fer asal kamu tahu ya dari semua mantan-mantan aku kehidupan ekonominya itu yang paling buruk yang cuma kamu udah jadi juru parkir sombongnya kebangetan disuruh ini itu gak mau ya aku tukang parkir kenapa? ada yang salah ah tukang parkir itu gajinya gak seberapa ya gak apa-apa yang penting yang penting aku bisa menjaga motor-motor titipan orang disini selagi mereka beribadah memang ya aku itu salah pilih mulai dari dulu salah pilihan aku itu cuma jadi mantan kamu udah jadi mantan kehidupannya tetep kere gak ada perubahan di kehidupan kamu wah amit-amit kalau aku sampai balikan sama kamu terus dari semua teman-teman aku itu kalau pas tahu kalau kamu itu mantan aku gimana pasti aku itu malu-malu besar udah deh kamu ini penuh dengan keringat di tubuh kamu jadi kamu itu udah bau gak pernah perawatan gak pernah kesalahan gak pernah cuci muka kamu lihat aja kamu kan sampai kotor kayak gitu ih sekarang aku minta sama kamu bersihin motor aku kamu bisa menggunakan kegosan kamu terhadap orang lain kecuali aku aku disini adalah tukang parkir yang menjaga motor titipan orang bukan tukang bersih motor ngerti tar aku cuma perintahkan kamu satu kali ya tapi kamu gak mau apa sih keuntungan dari pekerjaan kamu ini kamu gak membuat kamu itu kaya gak membuat kehidupan kamu itu menjadi lebih mewah daripada yang lain yang menjalani itu aku kenapa kamu yang repot dengerin aku ya kamu itu gak malu ya kamu itu punya wajah yang cukup mapan tapi apa pekerjaan kamu itu cuma kaya gini maksud kamu karena mempunyai wajah yang mapan yang ganteng ataupun cantik harus memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan uang seperti itu tapi kaya nya aku masih penasaran deh ada yang menjanggal sama tukang parkir yang tadi ah kayaknya harus aku intipin aja siapa tau dia tuh emang orang jahat tuh kan dia malah bertengkar sama cewek yang markirin motornya disana gimana sih harusnya dia itu menjaga motor itu dengan baik dan benar bukan malah pemiliknya yang diajak berantem gak beres nih harus aku samperin cukup ya kamu yang sudah cukup kamu itu keterlaluan kamu yang keterlaluan diam ini ngapain ada ribu-ribu disini kamu bukannya malah kerja jagain motor malah ngajakin ribu yang punya motor iya bener gerjanya dia itu gak becus sama sekali kalau ngomong jangan salah-salam kamu siapa kamu siap eh loh sarah-marah sama saya lagi kamu kok datang kesini ngapain mohon maaf pak saya ini sangat mendesak sekali pak coba lihat berkas-berkas ini pak dan kenapa bapak menggunakan ngapain kamu pegang-pegang kamu gak bakalan ngerti eh tukang parkir yaudah sebentar ntar lagi saya datang lagi ntar lagi saya mau ganti baju dulu sebentar baik pak udah aku gak mau cari masalah dengan kamu lebih baik kamu pergi apa kamu mau marah-marah sama aku enggak kamu mau marah-marah sama aku kamu bentar aku enggak enggak eh kamu tau enggak sekarang dia adalah pacar aku dan mau aku nikahin eh bentar bentar apaan sih kamu masih pegang kerasaan itu Ferry buat apa buat apa kamu tau dan sekarang kamu yang kamu harus tau dia adalah calon istri aku apa aku tunggu disini dulu ya sayang aku mau ganti baju dulu sebentar oke iya sayang iya aku tungguin disini kok oh kamu pacarnya Ferry ya iya emang kenapa emang kenapa kalau aku pacarnya mas Ferry gak apa-apa gak ada masalah juga kok dan satu lagi ya kamu jangan mau sama Ferry jukir juru parkir yang kismin itu urusan aku itu kan udah jadi masa lalu kamu sekarang mas Ferry udah sama aku kamu jangan pernah bikin ula ya dan kamu jangan pernah jelek-jelekan aku di belakang aku dan juga di hadapan dia Ferry kamu benar kamu pernah masih asal kamu tau diam asal kamu tau aku disini hanya bertanggung jawab terhadap kesalahan aku yang sudah menyerempet tukang parkir disini jadi aku disini menjaga parkiran untuk memenuhi tanggung jawab aku karena dia tidak mau aku kasih uang ataupun biaya berobat ke rumah sakit kalau kayak gitu aku sanggup Ferry aku sanggup menemani kamu ngelola perasaan kamu kamu gak denger aku disini sudah mempunyai calon buat istri aku sekarang lebih baik kamu pergi jauh-jauh oke kita langsung pergi baik pak dan satu hal lagi untuk kamu jangan pernah gunakan kecantikanmu untuk menipu laki-laki lu di luar sana untuk mendapatkan uangnya oke permisi udah ikut jadi istri aku sekarang nanti nanti kamu harus jelasin semuanya sama aku awalnya kalau aduh tersenyum tersenyum dinda tinggalkan segala duka lara jalan hidup masih terbentang pusatlah kau di luar sana